Kita lihat informasi lain bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan ini menyampaikan pidato politiknya di Senayan, Jakarta. Dalam pidato di depan para pendukungnya, Anies Baswedan menyebut pemilu menjadi kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Anies juga meminta para pendukungnya untuk berjuang bersama dan tidak gentar dengan ukuran material lawan politik. Soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014 dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki. Hingga kini koalisi perubahan untuk persatuan masih belum memiliki cowok pres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, saat ini koalisi masih sibuk membangun komunikasi dengan partai politik lain. Untuk Cawapres, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat juga menyampaikan bahwa terus membangun komunikasi yang semakin insentif, baik secara langsung kepada sejumlah partai politik lainnya. Yang kita harapkan benar-benar bisa membawa kemenangan untuk koalisi perubahan.